Intro Timnas Indonesia menunjukkan performa yang impresif saat berjumpa Arab Saudi Pasukan Sintahyong mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0 pada duel di Stadion Glora Bung Karno itu Gol kemenangan Indonesia atas Arab Saudi diborong pemain berusia 20 tahun Marcelino Ferdinand Keputusan Sintahyong untuk memainkan Marcelino Ferdinand jadi kunci Marcelino ditaruh sebagai gelandang serang untuk menopang duel striker Ragnar Orat Mangon dan Rafael Struik Keputusan itu dijawab manis oleh Marcelino lewat performa di lapangan Marcelino jadi bintang kemenangan Indonesia lewat torehan dua golnya ke gawang Ahmed Alkasar di masing-masing babak Tak salah jika Marcelino jadi man of the match karena statistik memang berkata demikian Menurut Skowaka, Marcelino memenangi tujuh duel dengan lawan dan dua kali dilanggar lawan Selain tangguh saat membantu pertahanan, Marcelino juga tajam di kotak penalti lawan Dia begitu agresif karena mampu menyentuh bola enam kali di area tersebut Ada total lima syut dibuat, empat diantaranya mengarah ke gawang Itu artinya Marcelino menyumbang hampir tiga perempat dari total tembakan tepat sasaran milik Indonesia di laga itu yang berjumlah enam Kemenangan Indonesia atas Arab Saudi menghadirkan sejarah manis Ini menjadi tiga poin pertama dan perdana sepanjang sejarah Scott Garuda di round 3 kualifikasi Piala Dunia Pasalnya, dari lima laga sebelumnya di putaran ketiga, Timnas Indonesia gagal menuai hasil positif Rinciannya, tiga kekalahan dan dua hasil imbang Baru di match day ke-6, Scott Aswan Sintahyong pecah telur kemenangan Untuk pertama kalinya, pelatih Timnas Indonesia Sintahyong menggalahkan Heffrey Nall selaku juru taktik Arab Saudi Sebelumnya, di pertemuan pertama pada 2017, Heffrey Nall yang menangani Maroko menang 3-1 atas Korea Selatan Aswan Sintahyong Berselang tujuh tahun, Sintahyong dan Heffrey Nall kembali beradu taktik Kali ini giliran Sintahyong yang memenangkan duel taktik dengan mengantarkan Scott Garuda menang 2-0 atas Arab Saudi Dalam 13 pertemuan sebelum malam ini, Arab Saudi superior atas Timnas Indonesia Timnas Indonesia untuk kali pertama bersua Arab Saudi pada 1981 Saat itu, Scott Garuda tak luk 1-3 Setelahnya, 12 laga dilalui dan baru sekali saja Timnas Indonesia meraih kemenangan Ya, Timnas Indonesia juga seringkali jadi lumbung gol Pada 2003 misalnya, Arab Saudi bolak-balik mengalahkan Timnas Indonesia 0-5 dan 0-6 Kini, setelah 43 tahun, Timnas Indonesia akhirnya bisa meraih kemenangan perdana atas Arab Saudi Dikutip dari Ed Seasiago Arab Saudi tak pernah kalah saat bersua Tim Asia Tenggara sejak 2008 Baik itu uji coba maupun ajang kualifikasi Piala Dunia ataupun Piala Asia Namun, rekor itu akhirnya pupus Sejarah tercipta di mana Timnas Indonesia berhasil jadi Tim Asia pertama sejak 2008 Yang mampu mengalahkan Arab Saudi Kemenangan Timnas Indonesia atas Arab Saudi membuat satu rekor bersejarah di uji Scott Garuda kini mengoleksi 6 poin Ini artinya, Timnas Indonesia sukses menyalip rekor perolehan poin yang sempat dipegang Vietnam Di Golden Star Warriors membukukan 4 poin di kualifikasi Piala Dunia 2022 round 3 Itu menjadi poin terbanyak yang pernah dimiliki wakil Asia Tenggara Vietnam meraih 4 poin didapat setelah kalahkan China 3-1 dan menahan imbang Jepang 4 tahun sebelumnya, Thailand cuma mencetatkan 2 poin Ironisnya, 2 raksasa ASEAN itu cuma finish sebagai juara grup dan jadi bulan-bulanan raksasa Asia Thailand kebobolan 24 gol, sementara Vietnam kemasukan 19 gol Sejauh ini, Indonesia sudah bikin 6 gol dan kebobolan 9 gol Dilansir melalui Football Ranking, Ranking FIFA Timnas Indonesia mendapat penambahan 16,53 poin Hal tersebut termasuk besar karena Timnas Indonesia terpaut jarak jauh dari Arab Saudi di klasmen Ranking FIFA Maka, tim yang lebih lemah berhak mendapatkan poin melimpah andai meraih kemenangan Timnas Indonesia sendiri sebelumnya menempati peringkat ke-130 Sementara Arab Saudi berada di posisi 59 Ranking FIFA Kini, pasca menaklukkan Arab Saudi, Timnas Indonesia berhak naik sebanyak 3 anak tangga Pasukan Garuda bertengger di Ranking FIFA 127 dengan koleksi 1.135,10 poin Ada pun peringkat yang dicapai oleh Timnas Indonesia termasuk sangat positif Pasalnya, merupakan perolehan tertinggi Timnas Indonesia sejak era pelatih Sinteyong sejak 2020 Selain itu, peringkat Timnas Indonesia saat ini juga makin menjajarkannya dengan negara-negara kuat benua Asia Di mana saat ini Timnas Indonesia berjarak 2 tangga lagi menuju 20 besar tim terkuat Asia Secara Ranking FIFA negara Asia, Timnas Indonesia berada di peringkat ke-22 Posisi Timnas Indonesia pun makin lebih mantap setelah hasil imbang di antara dua pesaingnya Yakni Bahrain vs Australia Ya, pertandingan yang dihelat di National Stadium berakhir dengan skor 2-2 Atas hasil pertandingan ini menahan laju kedua tim di peringkat kelas men Untuk Bahrain berada menempati posisi ke-5 Sementara, untuk Australia tertahan di runner-up kelas men Dengan situasi saat ini, Timnas Indonesia tidak boleh lagi terpleset Jika ingin menaikkan target lolos di babak ketiga Piala Dunia 2026 Pilihan itu saat ini mungkin untuk dicapai Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan masih akan tandang ke Markas Australia pada 20 Maret 2025 Melakoni dua laga kandang kontra Bahrain 25 Maret Dan China 5 Juni Serta laga pamungkas di kandang Jepang 10 Juni 2025 Jika ingin lolos langsung, Indonesia wajib meraih poin saat dijamu Australia Meski begitu, pada pertandingan melawan Australia Indonesia tidak akan diperkuat Justin Habner dan Ragnar Orat Mangon Habner mendapat kartu merah lawan Arab Saudi Sedangkan Ragnar akumulasi kartu kuning Setelah itu, kemenangan mesti diamankan saat bermain di kandang melawan Bahrain dan China Laga kontra Jepang juga tidak kalah krusial Tambahan satu poin di kandang Jepang berarti kesempatan yang lebih besar Untuk mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026 Andai skenario ini terwujud, Timnas Indonesia akan mengoleksi 14 poin Angka psikologis ini cukup untuk membuat Indonesia mendampingi Jepang ke Piala Dunia 2026 Dengan catatan, Australia tidak meraih hasil bagus setelah menjamu Timnas Indonesia pada 20 Maret 2025 Dari segi jadwal, Sokeros masih akan bertemu dua lawan berat Yakni Jepang dan Arab Saudi setelah bersuah Indonesia Potensi Australia gagal meraih hasil maksimal di dua laga melawan Jepang dan Arab Saudi cukup terbuka Jadwal yang tidak menyenangkan juga dimiliki Arab Saudi Karena masih melakoni laga tandang melawan Jepang dan Bahrain Serta menjamu Australia Jepang dan Arab Saudi atas